Seorang guru ngaji di Mojokerto, Jawa Timur diduga melecehkan tiga murid laki-lakinya. Pelaku berinisial RD berusia 40 tahun ini melakukan tindak pelecehan kepada murid-muridnya. Dirinya melakukan aksi tersebut dengan dali untuk mengecek akil balik santri. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tua. Sejauh ini terdapat tiga anak yang menjadi korban pelecehan RD. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke polisi pada akhir Mei lalu. Sementara itu menurut pendapat psikolog, pelaku menderita kelainan seksual. Akibat pencahbulan yang dilakukan RD, ketiga korban mengalami trauma dan gangguan psikis. Selain itu, orang tua ketiga korban juga mengalami shock mengetahui apa yang dialami anak-anak mereka. Terima kasih telah menonton!